Intro Halo anak-anakku apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, walafiat dan tidak kurang sesuatu apapun Hari ini anak-anak kembali belajar SBDP bersama dengan Pak Martin Hari ini kita kembali belajar tema yang keempat, sub-tema tiga Wajiban dan haku dalam bertetangga Dalam SBDP ada materi-materi yang berkaitan dengan kewajiban dan haku dalam bertetangga Kita akan fokus pada KD 3.4 mengetahui unsur-unsur rupa dalam karya dekoratif Dan KD 4.3 membuat karya dekoratif Baik anak-anak, tujuan pembelajaran yang ingin kita capai dalam kegiatan pembelajaran hari ini Yang pertama, dengan mengamati gambar, siswa dapat mengidentifikasi bidang dan warna Sebagai unsur-unsur karya dekoratif dengan tepat Yang kedua, dengan mengenal bidang dan warna dasar, siswa dapat membuat karya dekoratif dengan tepat Nah, kita akan mengamati beberapa bentuk bangun datar Seperti tampak di sini Perhatikan ada beberapa keterangan Lani sedang mengamati rumah tetangganya Lani melihat di setiap rumah terdapat berbagai bentuk bangun datar Bentuk-bentuk bangun datar tersebut tampak seperti ini Ada yang berbentuk seperti segitiga Lingkaran Belah ketupat Ini adalah Persegi Dan selanjutnya Adalah Persegi panjang Nah, berikutnya Kita akan mencoba berkreasi Seperti Lani Lani juga mengamati warna-warna cat tembok rumah tetangganya Lani pun menjadi terinspirasi untuk berkreasi Lani ingin berkreasi dengan bentuk bangun datar dan warna yang ia lihat Ia menggunakan kertas gambar Menggunakan penggaris Menggunakan pensil Dan menggunakan pensil warna Nah, selanjutnya Ada beberapa warna tembok yang diamati Lani Sebagai berikut Ada warna Merah Ada warna kuning Ada warna hijau Dan ada warna biru Nah, selanjutnya Kita akan melihat Langkah-langkah Lani membuat gambar dekoratif Dan ini menjadi contoh buat kita Untuk melakukan proses membuat gambar dekoratif Kita perhatikan Langkah yang pertama yang dibuat Lani Membuat garis tepi pada gambar seperti pada gambar 1 Ini buku gambar, kemudian dibuatlah gambar tepi Selanjutnya Membuat lingkaran besar sesuai gambar tengah kertas Seperti pada gambar 2 Seperti pada gambar 2 ini Selanjutnya Bagi lingkaran menjadi 2 Menjadi 2 Kemudian menjadi 4 Jadi pertama Jadi pertama bagi 2 Kemudian bagi 4 Selanjutnya menjadi 8 Gunakan pensil tentunya Yang keempat Bagi lingkaran menjadi 16 Jadi perhatikan Langkah yang keempat ini Juga Sebagai kelanjutan dari gambar ketiga Bagi lingkaran menjadi 16 Dengan memperhatikan bahwa Garis yang dibuat Garis yang dibuat Yang baru Untuk menambah 8 garis ini Harus lebih pendek Dari 8 garis yang terdahulu Sehingga kelihatannya seperti ini Ini garis pertama Garis yang pertama Ini garis yang baru Kemudian buat garis di ujung lingkaran Seperti pada gambar 4 Sesudah dibuat 16 Kemudian pada ujungnya ini Dibuat garis Dengan menggunakan penggaris tentunya Supaya tetap rapi Dan yang kelima Warnai gambar Seperti pada contoh ini Gambar 5 Hasil Karya Lani Atau anak-anak dapat Membuat warna Sesuai dengan warna kesukaannya Oke Ini adalah Hasil Karya yang dihasilkan oleh Lani Hasil karya Lani Ada warna merah Ada warna kuning Ada warna biru Dan ada warna hijau Nah Suatu karya dekoratif yang menarik Bukan Nah anak-anak Dibuatkan oleh Lani Semoga Semoga bermanfaat bagi anak-anak semua Sampai jumpa lagi dalam pembelajaran berikutnya Tetap semangat Jaga protokol kesehatan Terima kasih 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 Terima kasih